Pemirsa dua pelaku pembunuh seorang pria di jalan Suiknyo pada waktu lalu akhirnya diringkus polisi. Satu pelaku meninggal dunia di rumah sakit setelah diberikan pertolongan medis, usai mendapatkan tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Ada pun pelaku yang meninggal dunia itu berinisial MH, sedangkan satu pelaku lainnya inisial AW masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dua pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban yang meninggal dunia itu ditangkap pada Jumat 24 Maret 2022 di wilayah Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Pelaku ditangkap oleh personil gabungan unit Jatandras Poloresta Pontianak dan unit Resmob Krimum Polda Kalbar serta di backup oleh personil Polsek Sajingan Besar. Kapoloresta Pontianak Kota, Kombes Pol AD Hariyadi menjelaskan dalam kurun waktu 56 hari, pelaku telah berkali-kali pindah tempat pelarian. Mulai dari Kabupaten Sanggau, Sintang hingga ke Malaysia. AD menerangkan dari hasil pendalaman di hari yang sama saat dua pelaku itu menganiaya korbannya di jalan suitnya, pelaku juga telah beberapa kali melakukan perbuatan yang serupa kepada korban lainnya tapi tidak sampai membuat korban meninggal dunia. AD menuturkan pelaku dan beberapa korban tidak saling kenal, tapi siapa saja yang menyindir korban menyinggung pelaku ketika bertemu jalan maka akan dikejar dan dianiaya dengan menggunakan sajam yang dibawanya. Selain itu pelaku juga diduga sebelum melakukan kejahatan terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba. Polisi masih terus mencari tersangka lain yang diduga membantu pelarian pelaku. Ada pun pasal yang disangkakan untuk pelaku yaitu pasal 338 KUHP, Subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun penjara. Oli Pontypi memberi petang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.